Setonur Diantoro diakini telah melakukan perjudian yang cukup sukses di PSS Liman pada putaran ke-2 Liga 1 2022. Seperti yang dikit awi, Setonur Diantoro melakukan dua gebrakan yang cukup berani di putaran ke-2 Liga 1 2022. Gebrakan oleh Setonur Diantoro yang pertama adalah berani mendatangkan sang mantan strikernya, yakni Yevgen Bokasvili, untuk menggantikan perang Michel Chagas di ujung tombak Super LJ. Seperti yang dikit awi, Yevgen Bokasvili sendiri bermain untuk klub Liga 2 Romania, yaitu Otelur Galati sebelum bergabung dengan PSS Liman di Liga 1 2022. Berusaha Otelur Galati, Yevgen Bokasvili hanya mampu mencetak 3 gol dari 13 pertandingan untuk klub Liga 2 Romania tersebut. Namun, Yevgen Bokasvili langsung tancap gas, selesai dipasang menjadi suit striker di PSS Liman. Yevgen Bokasvili berhasil melesatkan 4 gol dari 3 pertandingannya untuk PSS Liman di putaran ke-2 Liga 1 2022. Dan yang terbaru, Yevgen Bokasvili berhasil mencetak brace ke gawang Baritu Putra pada pekan ke-21 Liga 1 2022. Selain berani mendatangkan Yevgen Bokasvili, Seto Nuriantoro juga berani memasang duet pemain lokal di lini pertahanan Super LJ. Sosok Nuriyansyah dan juga Ivananda terbukti berhasil mencatatkan 3 kali kemenangan untuk PSS Liman di Liga 1 2022 secara beruntut. Bahkan dari 3 kali kemenangan tersebut, Ivananda dan juga Nuriyansyah mampu mencatatkan 2 kali clean sheet di lini pertahanan Super LJ. Menarik untuk dinantikan bagaimana. Nah, Kimra selanjutnya dari PSS Liman di Liga 1 2022 mengingat pada pekan ke-22 Liga 1 2022 PSS Liman akan menjalani ujian berat. Yaitu melawan Persib Bandung yang tak terkalahkan di 12 lagar di Liga 1 2022.